Pemirsa Koalisi Perubahan Pengusung Anies Muhaymin masih menunggu aksi nyata PDI Perjuangan sebagai motor penggerak hak angket di DPR untuk mengungkap kecurangan pemilu. Sementara Capres nomor urutiga Ganjar Pranowo menegaskan hak angket bukan sekedar gertakan. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 terus semengemuka. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urutiga Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ganjar dan parpol koalisinya kemudian menjajaki komunikasi dengan kubu Capres nomor urut satu. Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar Bak Gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaymin pun menghendaki hal yang serupa. Tiga parpol pengusung Anies Muhaymin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Ganjar mengaku mengantongi sejumlah bukti untuk membuktikan kecurangan dalam pemilu. Sementara parpol koalisi perubahan masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera memujudkan hak angket. Ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini, kan ada cerita si rekap, kan ada cerita server di Singapur. Sementara KPU mengatakan, enggak kok di tempat kita, lu ini masih di, satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah penggunaan, pengawasan, hak pengawasan, dan konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan. Itu paling bagus, paling baik. Tapi kami tidak pernah mengertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya angket boleh, atau rakar komisi dua saja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin, alternatif-alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Akan menanti menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket. Kami sangat menukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya. Kita siap. Kita akan mengawal. Kita akan cek sampai ke detail-detailnya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Mengacu pada Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3, hak angket harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Saat ini, parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR. Ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaymin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo-Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, tim Liputan AINews melaporkan. Untuk membahas terkait hak angket, kami telah terhubung dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Menrova, dan juga Jubir TKN Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi. Selamat sore Mas Vincent dan juga Pak Viva Yoga, apa kabar? Selamat sore, terbaik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di AINewsore. Saya ingin ke Mas Vincent terlebih dahulu. Mas Vincent ini masih menunggu PDI Perjuangan sebagai motor penggerak untuk menggulirkan hak angket di DPR. Sejauh ini seperti apa pembahasannya di TPN Ganjar Mahfud terkait rencana pengguliran hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu? Ya, jadi pertama dulu bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo untuk mendorong supaya hak angket bisa digulirkan di DPR. Tentu berkaitan dengan hak angket sendiri ini merupakan gawinannya anggota DPR dan partai politik. Namun sebetulnya tujuannya yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa hak angket tujuannya untuk melakukan penyelidikan ya sebagaimana yang menjadi isu sekarang ini bahwa banyak sekali semacam pelanggaran atau kecurangan yang menurut kita sudah masuk pada skema TSM atau tersutur sistematis dan masif ya sehingga dari kita TPN Ganjar Mahfud sesuai dengan dorongan dari Pak Ganjar Pranowo dan baru saja juga kita menerima informasi bahwa Ibu Megawati juga mendorong hak angket ini tujuannya bukan pada konteks isu pemakzulan ya tapi lebih pada bagaimana pendapat-pendapat anggota DPR ya MPR gitu ya yang berkaitan dengan pemilu 2024 ini jadi fokusnya untuk apa namanya sebagai masukan-masukan apabila nanti hak angket ini bergulir dan ditemukan adanya kekurangan-kekurangan ataupun pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilu 2024 ini jadi itu dari TPN Ganjar Mahfud tentu kita cukup serius untuk mendorong ini namun berkaitan dengan hak angket sendiri ini merupakan hak konstitusional yang diperkenalkan dalam konstitusi kita dan tentu sebagai warga negara Indonesia yang baik semestinya ini bukan sesuatu hal yang mengancam siapapun ya tapi ini justru sebagai apa namanya wadah ya forum yang resmi secara konstitusional untuk bisa apa namanya ke depan pemilu kita ini semakin baik diselenggarakan dan hal-hal yang berkaitan dengan dugaan-dugaan cawe-cawe pemerintah atau negara dalam konteks ini presiden nah ini bisa terhindar dan semakin bagus apa namanya demokrasi kita ke depan jadi jangan dianggap hak angket ini punya tujuan yang tidak baik semestinya ini harus dilihat dari sisi positif bahwa tujuannya adalah untuk memberikan masukan-masukan catatan evaluasi dalam proses penyelidikan yang dimiliki hak konstitusionalnya oleh teman-teman anggota DPR di DPR RI gitu ya jadi tentu kita berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar juga bahwa setidaknya komisi 2 mengadakan melaksanakan rapat RDP ya rapat dengar pendapat nah ini fokus tujuannya lebih pada bagaimana melihat memotret pemilu 2024 ini dan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang sangat masif terstruktur dan sistematis yang terjadi di berbagai daerah baik Pak Viva Yoga bagaimana teman-teman di TKN Prabowo Gibran menanggapi wacana hak angket yang kian gencar digaungkan oleh teman-teman di timnas Anies Muhaymin dan juga TPN Ganjar Mahfud sudah siap jika hak angket ini betul-betul digulirkan di DPR? silakan saja menggunakan langkah politik hak angket karena hak angket itu adalah hak konstitusional yang sudah diatur di undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 jadi kami tidak merasa hamatir karena itu adalah bagian dari hak konstitusional terserah digunakan apalagi tidak TKN Prabowo Gibran menyatakan bahwa kami akan menempuh jalur konstitusional sesuai dengan dasar hukum pemilu yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2015 tentang pemilu yang menyatakan bahwa jika ada pelanggaran-pelanggaran seluruhnya itu sudah terkonsolidasi, tervalidasi di beberapa lembaga negara jadi di undang-undang pemilu dinyatakan apabila terjadi pelanggaran administrasi yang menyelesaikan adalah bawah suluh ketika terjadi pelanggaran etik dari para penyelenggara maka yang harus menyelesaikan adalah DKPP ketika terjadi persangketaan hasil pemilu maka yang harus menyelesaikan adalah mahkamah konstitusi jadi proses untuk pelembagaan demokrasi melalui dasar hukum undang-undang pemilu akan kami tempuh karena juga kami di beberapa wilayah juga merasa dirugikan dan kami akan berupaya agar mentahati aturan yang sudah ada kalau kemudian ada dugaan-dugaan TSM segala macam ya silakanlah karena bagaimana mungkin terstruktur sistematif dan masif itu bisa kita lakukan kalau kemudian tanpa daya yang sangat luar biasa jadi harus ada bukti-bukti material yang menyatakan soal itu tapi kami ingin melihat bahwa jangan sampai kemudian beberapa kawan kita menggunakan langkah-langkah politik bukan langkah prosedur menurut undang-undang pemilu itu hanya karena takut kalah sebagian masyarakat tentu akan menilai seperti itu tapi bagi kami perspektifnya tidak itu perspektifnya silakan saja karena teman-teman punya anggota di DPR dan sangat wajar bila menggunakan langkah-langkah politik dengan hak angket tapi bagi kami, kami akan tetap menjalankan prosedur hukum sebagai dasar hukum undang-undang pemilu yang dibentuk oleh undang-undang yaitu lembaga-lembaga negara pada mahkamah konstitusi itu yang akan kami tempuh sebagai bagian dari proses pendidikan politik rakyat dan mentaati terhadap aturan hukum yang berlaku di dalam proses pelaksanaan pemilu kali ini baik Mas Vincent kalau kata Pak Viva Yoga tadi mengapa tidak langsung melaporkannya ke Bawaslu, DKPP atau bahkan Mahkamah Konstitusi? ya jadi pertama bahwa apa yang diperkenankan oleh peraturan perundangan tentu kita dari TPN Ganjar Mahfud sudah sangat memahami dan sudah sangat mengetahui hal mana saja yang diperkenankan oleh undang-undang dan konstitusi kita dan salah satu yang diperkenankan juga adalah hak angket tentu hak angket ini itu adalah hak bagi anggota DPR dalam hal ini tentu anggota DPR dari partai politik tapi berkaitan dengan upaya di Bawaslu upaya di DKPP dan tentu upaya penyelesaian sengketa di MK tentu itu juga jalur-jalur yang memang kita harus taat dan kita pasti ikutin karena kita sangat paham jalur itu jadi sekali lagi ini bukan pada persoalan takut kalah atau menang ini bukan persoalan kalah menang ya tetapi ini adalah satu hak konstitusional saya rasa teman-teman dari TKN dan siapapun lah ya saya pikir tidak ada sesuatu hal yang perlu dikuatipkan mengenai hak angket ini karena ini hak yang memang diberikan secara konstitusional jadi lagi-lagi ini kami harus garis bawahi bahwa tujuannya adalah tujuannya baik bagaimana melihat memotrek secara luas penyeleraan pemilu bagaimana hubungan relasi pemerintah dalam pemilu ini ini menjadi catatan penting dan menjadi perbaikan-perbaikan ke depan mestinya kalau memang tidak ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan maka saya pikir tidak ada yang harus takut ataupun tidak ada yang harus menolak ini justru kalau misalnya teman-teman dari partai politik pendukung 02 melihat bahwa kanal apa namanya angket ini merupakan salah satu kanal yang baik untuk perbaikan bangsa dan negara ini yang mestinya juga patut mereka dukung kan kurang lebih mindsetnya seperti itu karena tentu di sana akan ada apa namanya proses-proses yang cukup alot ya dan itulah apa namanya hak konstitusional yang diberikan oleh oleh undang-undang kita mas Vincent lalu kapan hak angket ini akan mulai digulirkan di DPR kita akan lanjutkan usai jeda tetaplah bersama kami terima kasih masih bersama kami di Ainyu Sore dan kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan wakil deputi hukum TPN Ganjar Mahfud Vincentius Menrova dan juga jubir TKN Prabowo Gibran ada Pak Viva Yoga Mauladi Pak Viva ini kalau kita lihat jumlah kursi di DPR parpo pengusung Prabowo Gibran ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan parpo koalisi 01 dan juga 03 jika hak angket ini digulirkan kemudian teman-teman dari 01 dan 03 begitu yakin bisa mengungkap adanya kecurangan di pemilu kali ini tanggapan Anda Pak Viva? kami TKN Prabowo Gibran tidak merasa hamatir tidak merasa takut tidak merasa was-was karena itu adalah bagian dari hak konstitusional untuk proses penyelidikan kepada pemerintah atau kepada pelaksanaan undang-undang atas potensi dugaan, pelanggaran dan lain sebagainya silakan saja tetapi sampai detik ini belum ada satu partai politik pun yang ada di Senayan untuk mengajukan secara resmi hak angket beberapa komentar dari tim Amin menyatakan setuju tetapi menunggu leader dari BDI Perjuangan dan juga beberapa komentar dari B3 yang menyatakan juga masih mempertimbangkan hak angket artinya bahwa dalam proses pemilu presiden ini seluruh pasangan calon didukung oleh partai politik pemerintah ada di tim Amin ada di 02 dan ada di 03 seluruhnya itu ada partai politik pemerintah hingga setelah ini oleh karena Ibu kami beranggapan proses untuk pelaksanaan hak angket silakan saja tapi bagi kami ya sebaiknya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam memperjuangkan demokrasi prosedural yang tertuang di undang-undang pemilu bahwa ada undang-undang yang ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang itu yang harus ditempuh terlebih dahulu tetapi silakan saja karena ini adalah bagian dari proses pendidikan politik masyarakat jangan sampai terkesan yang tidak saya inginkan itu bahwa karena ada potensi kekalahan terus kemudian menempuh jalur politik jangan sampai perseksi masyarakat itu seperti itu bagi kami sih mau apapun yang ada di PR kalau mau dimanfaatkan juga tidak ada masalah karena kami juga melihat bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu ini baik Pilek maupun Pintres juga ada beberapa hambatan beberapa potensi kecurangan dari seluruh yang ada di daerah dan kami akan menempuh pada jalur demokrasi prosedural sesuai dengan undang-undang pemilu baik nah Mas Vincent kapan hak angket ini bisa mulai digulirkan di DPR ini sebentar lagi akan memasuki bulan ramadhan kemudian juga akan ada masa reses yang cukup panjang ya kapannya tentu yang paling tahu adalah ketua-tua-tua umum partai dan teman-teman anggota DPR di Sanayan sana dan yang pasti bahwa TPN Ganjar Mabut memiliki komitmen yang tinggi berkaitan dengan hak angket ini kita akan support berkaitan dengan data-data karena kebetulan dari Kedeputian Hukum TPN Ganjar Mabut memiliki banyak data berkaitan dengan dugaan kecurangan yang menurut kami sudah masuk pada skema TSM jadi tentu kami dengan komitmen yang tinggi dan dukungan dari masyarakat kami meyakini betul bahwa hak angket akan segera bergulir dan kita akan melihat ya bahwa proses hak angket tujuannya ya semata-mata untuk perbaikan ke depan ya untuk bangsa dan negara ini jadi jangan-jangan kita berpikir bahwa hak angket ini hanya semata-mata karena tidak siap kalah bukan itu konteksnya tapi kita juga turut serta memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat bagaimana proses yang diambil yang konstitusional dan diperkenankan oleh undang-undang dan kita tempuh sebaik-baiknya kita bertarung sebaik-baiknya jadi pertarungan kita lebih pada konteks pertarungan berbangsa dan negara kita ya jadi bukan dalam konteks kita gontok-gontokan tapi ya kita cuma melakukan proses penyelidikan ya nanti kalau memang betul ada fakta-fakta kecurangan yang TSM Anda sudah kantongi bukti-bukti kuat kecurangannya ini Mas Vincent bagaimana Anda sudah kantongi bukti-bukti kuat terkait kecurangan ini Mas Vincent ya tentu kami sudah mengumpulkan ini kalau berkaitan dengan kecurangan ini sebelum pencoblosan ini sudah kita sudah inventarisasi pada saat pencoblosan dan dalam proses perhitungan ini kita juga menemukan banyak kecurangan dan jangan lupa rilis dari Bawaslu bagaimana dalam rilis Bawaslu itu menemukan banyak kecurangan intimidasi terhadap pemilih itu ada 2.600 lebih kalau saya tidak salah kemudian kecurangan berkaitan dengan memilih lebih dari dua kali itu juga 2.000 lebih dan masih banyak lagi jadi dari lembaga penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Bawaslu saja sudah merilis bahwa intimidasi mobilisasi itu bukan satu dua tindakan itu terjadi tapi ini ribuan upaya-upaya mobilisasi dan upaya-upaya intimidasi dan ini akan kita korelasikan dengan data yang kita miliki kita akan korelasikan apa yang ditemukan oleh Bawaslu dengan apa yang kita temukan di lapangan tentu dengan apa yang ditemukan Bawaslu menjadi acuan kita bersama dan kita akan memuji itu di dalam angkit salah satunya Pak Viva ini bukti-bukti kuat terkait kecurangan sudah dikantongi oleh teman-teman 01 dan 03 ada penggelebungan suara ada intimidasi dan lain sebagainya tanggapan Anda Pak Viva tanggapan saya silakan dibuktikan dan dibawa bukti-bukti materialnya apakah nanti mau dibawa ke lembaga negara berdasarkan undang-undang ada Bawaslu ada DKPP kalau itu menyangkut soal etika penyelenggara atau kalau nanti menyangkut soal hasil perselesian hasil pemilu silakan ke Mahkamah Konstitusi seluruhnya proses itu mari sama-sama kita tempuh melalui jalur hukum yang prosedural dan kalau mau mengarah ke jalur politik ya silakan saja gitu nanti kan proses untuk itu kan ada di DPR gitu loh cuman jangan sampai masyarakat itu beranggapan menilai yang negatif ya ini sudah ada jalur hukumnya ada lembaga-lembaga negara kenapa harus memegai jalur politik diselesaikan saja kalau memang menyebut bukti material karena ini kan pemilu pemilu kan harus ada bukti-buktinya dan lembaga-lembaga negara ini untuk undang-undang juga sudah disediakan jadi kami kami siap saja untuk membawa suasana ini menjadi proses demokrasi yang konstitusional intinya bahwa sampai saat ini belum ada partai politik satu pun yang mengajukan hak angen dan kita akan menunggu memonitor perkembangan kami berharap bahwa pemilu adalah bagian dari proses demokrasi yang mengembirakan bagi rakyat dan kita somsong untuk kemanjuan Indonesia ke depan menghadirkan rasa kepemimpinan yang memiliki legitimasi dan itu menjadi bagian penting dalam membangun peradaban Indonesia ke depan baik baik terima kasih Pak Viva Yoga Mauladi Juru Bicara TKN Prabowo Gibran dan juga Mas Vincensius Menrova Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud telah bergabung bersama kami di Anyu Sore salam sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih